Intro Oke Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman Hari ini kita lagi di garasi taksi Udah 10 hari gak nge-youtube Kita bingung Bersama juragan Sekarang Om Najib Jadi lagi ngobrol-ngobrol Jadi sama Bahmin Ada Om Hasim Ada Om Qodri Sebanyak lah Ini lagi ngobrol-ngobrol Lagi bongkar Total Mobil Gen 2 Ini edukasi aja Buat teman-teman yang Mau beli bearing Ya ini sebenernya kita kan gak tau Ini ori gak atau bagaimana Tapi kita mengindikasikan bahwa Ini bukan ori Kenapa kita bilang bukan ori Ketika pas kita pasang Malah jadi pecah Memang tadinya juga kita udah curiga Bahwa bearing ini Tidak original Nah Kita mau coba kasih tips Ini khusus NSK ya Ini khusus NSK Ini mungkin buat Pabrikan NSK juga Apa namanya tuh Ya buat warning lah Gimana caranya Ngeberes ini Kayak-kayak gini Karena yang dirugikan Pasti customer Kenapa setelah beli Malah bearingnya gak bisa dipasang Misalnya beli 250 x 2 udah 500 ribu Belum jasa bongkar pasangnya Jadi Agak lumayan Lumayan Kasian lah Yang pertama Kita coba Bahas yang NSK Yang tidak ori Tidak original Kita Kita lihat ini kan ada dua ya Ada dua Yang pertama Tapi harusnya digabungin ya Adol Oke jadi lanjut Jadi dari segi ini Kita bandingin langsung aja Jadi kita Dari segi warna Yang pertama Dari segi warna Dari segi warna Dia Lebih apa nih ya Lebih pudar Jadi dia gak Kalau ini kan Ini yang ori ya Kelihatan ya tangan saya Ini yang ori Itu lebih Lebih apa sih Lebih pekat Yang ini lebih pudar Dari segi Warna Terus Ada lagi yang membedakan Ketawa dia Ini ber Mahal amat Tulisannya aja Tulisannya aja Bukan ini Enggak ini ada 500 ribu Sama pasang Jadi Terus ada hologram Yang kedua Itu ada hologram Bisa jadi juga ori hologramnya Hilang bisa Tapi ini Ini yang ori ada hologram Tulisannya beda Gede sama kecil Nah dari tulisan juga beda Yang ini lebih gede Yang ini lebih kecil Jadi ini ciri-cirinya Ini yang ori Ini yang indikasinya Gak ori Tapi silahkan Yang punya Barang dikomentarin aja Ini indikasi Karena barangnya Tadi kita pasang Langsung pecah Terus Yang paling simple Adalah apa Ini yang agak Ternyata mereka juga Tidak Teliti dalam Mengorikan Jadi Jadi simple banget Yang original itu Dia ada Nih Ada ginian Apa namanya Ada Stiker buat Nutupnya Nah kayak gini Bisa Jadi Seperti ini Oke Dari segi kemasan Jadi ini Terindikasi Tidak ori Nah terus Ada lagi Nah ini Saya gak tau nih Apakah sekelas pabrik Itu ditempel Seperti ini Ini kayak di print Habis itu ditempel Kertas biasa Kita cobek Kita cobek Jadi ini di print Oh dibantuin Om Najib Di print Tuh kan Ini jadi pakai printer Seperti biasa Stiker ya Stiker kayak itu Nah Ini yang terindikasi Tidak Original Jadi silahkan Om-om Dari Oh tuh kan Aslinya seperti ini Nih Jadi ini Dia tempelan Nah yang asli bagaimana Nah yang asli dia Cetakan komputer Oh Ini ya Ini gak ada Nah ini gak ada Nah ini dari segi kemasan Dari kemasan Terus kalau kita lihat Dari segi bearingnya Ada kemasan Ini dari segi bearingnya Dari segi bearing Nah Kalau teman-teman bisa lihat Ada tulisan Mana dia kelihatan Nah ini ada tulisan kan Ini ada tulisan Ini yang kita indikasikan Tidak ori Ini gak kelihatan Tuh Jadi kalau kita sekilas aja Ini gak apa ya Namanya Gak simetris Atas sama bawah Tuh Kan Nah kita coba lihat yang ori Tuh Beda Jauh Dari Dari cetakan segala macam Beda Memang ini Bener-bener Orang awam Agak susah ya Tapi ini kita kan sekilas Buat teman-teman yang Nanti beli Nah Kalau dari cetakan Kita agak susah Dari Ini juga beda Apalagi yang beda Oh ininya ya Ini lubang ini Ini kan beda ini Beda Tipe Beda mobil Nah kurang lebih Seperti itu Nah yang paling gampang Sebenarnya Kalau teman-teman Mau nyari bearing Itu di online Misalnya Cari teman-teman Toko yang Spesialis jual bearing Jadi Bukan berarti Yang lain gak ori ya Kita menghindari Kalau spesialis jual bearing Itu kan Kemungkinan besar Dia udah lebih paham Dibanding yang Toko-toko Yang jualnya apa aja Jadi Yang penting murah Asal laku Nah itu menghindari Teman-teman yang Nanti jual Beli bearing Untuk unit Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Silahkan Teman-teman Lihat lagi Barangnya Kalau kira-kira Gak ori Lebih baik Gak usah dipasang Karena Makan waktu Makan kerjaan Dan makan biaya Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menang-teman Banat-teman Menang-teman